Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Lilith Alma Dalam program UKM Juara Nah sahabat Strabi TV Kali ini kita akan Berbincang-bincang dengan Seorang pengusaha dari Cimahi Yaitu Ketenggiri Ketenggiri ini menampilkan Produk adalah produknya Wessus Kita akan gali, kita akan berbincang-bincang Lebih jauh lagi bagaimana sih Usaha dan Mengembangkan produksi Selamat siang Apa kabar Terima kasih sudah datang Di acara UKM Juara Strabi TV Nah saat ini Saya akan menggali lebih jauh lagi Bagaimana kah Usaha Tete ini Awal mulanya seperti apa Biar para sahabat Strabi TV Mengetahui siapa Dan bagaimana Tentang produk-produk yang Tete Sampilkan Terima kasih bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Giri Sulasri Saya UMKM dari Cimahi Produk-produk saya sekarang Sulasri fokus di kue sus Produk saya ada kue sus basah Sama produk sus keringnya Dengan brandnya apa? Dengan brandnya Enase Nah Tete Giri ini memproduksi kue sus Kue sus kan kita Seperti kita tahu Kue sus itu Kue sus yang enak Lezat ya Dan kue basah biasanya ya Nah Untuk inovasi yang kali ini Ditampilkan oleh Giri Adalah kue sus yang kering Sehingga ini bisa Bertahan selama 8 bulan 8 bulan Nah memulai usaha ini tuh Dari apa ya? Kalau usaha sih Saya kurang lebih memulai Sudah kurang lebih Hampir 4 tahun ya Hanya memang bermula dari Kue kering Yang kue kering musimanku ya Sebelumnya Sebelumnya Kue kering dulu ya Sebelumnya Saya kue kering dulu Jadi Tapi itu kan hanya musiman ya Apa sih Ngembangkan hobi saya Bikin kue Saya akhirnya pikir Saya produksi aja Kue lebaran gitu Kayaknya peluangnya kan besar gitu ya Walaupun banyak yang produksi Tapi permintaan pasar tuh banyak Tetap ya Walaupun komputer banyak Tetap Tetap Hanya memang saya berinovasi Jadi kue keringnya tuh Saya kemas Saya packing hanya untuk Paket-paketan bu Paket lebaran Paket lebaran saja Saya gak jual Kayak kebanyakan Yang topresatuan Tapi saya pakai Packaging Dia pakai tas Khusus saya bikin sendiri Jadi punya ciri hat sendiri Alhamdulillah Pemasaran sih Karena bener-bener Sudah ada di Cikarang Saya sudah Pasarnya disana Jadi Alhamdulillah Selalu rutin Setiap tahun tuh Saya produksi itu Dan memang Lebih banyak Terjual di luar kota Luar kota Bandung ya Karena mungkin Kalau Bandung kan Produsen lah ya Kalau untuk kuliner gitu ya Dan peluang di luar kota Ternyata cukup bagus Dan itu saya pertahankan Hanya memang jadi Jadi pertimbangan nih bun Jadi kan Apa yang bisa saya kerjakan Di luar itu Di luar lebaran Yang biasanya kue Kue-kue kering itu Diproduksi untuk lebaran Kalau giri ya Biasanya itu Saya sempat coba juga Bikin kue kering Di luar lebaran Hanya ternyata kan Ininya ekspetasi tidak seperti Seperti yang lebaran itu Seperti yang lebaran itu Seperti momen lebaran kan itu Langsung Produksinya besar-besaran Banyak dan ternyata Banyak sekali peminatnya Nah sekarang Beralih lah Beralih Hanya mencoba berinovasi Dicari apa ya produk kue Apakah saya tetap senangnya Dengan kue Tapi yang bisa terus Diproduksi tiap hari Dan pemasaran bisa Terus luas gitu Tidak terbatas Karena untuk kue kering lebaran Juga tetap Ternyata untuk Masuk ke online Susah juga Karena kiriman luar pulau Luar kota Itu kan rentan juga Sedulung Rusak Kedua dicoba Ternyata Ketika walaupun saya Dipakaging bagus Kalau untuk kiriman luar kota Resiko untuk hancur Dan berjalanan Di perjalanan Yang kita tidak tahu Seperti apa Iya Iya Jadi hadirlah Kue sus Jadi kue sus ini Hadir di Tahun keberapa nih Kalau ini untuk kue sus ini Kurang lebih saya baru satu tahun Baru satu tahun Sampai jadi disini Saya bikin variasi ya Jadi awal saya memulai Usaha kue sus itu Saya mulai dari Sus basah Yang kebanyakan orang Sudah biasa lah Di snack box itu Banyak ya Banyak snack box itu Lata-lata ada kue sus Hanya saya tidak coba Berinovasi Ada permintaan Waktu itu Bisa tidak bikin Yang selain yang biasa Yang original Masa-masa juga yang memberi Ini masukan Dan ini pertama itu Saya bikin sus varian coklat Varian coklat Itu saya Ini sendiri aja Saya bikin sendiri Saya cari resep Misalnya otodidak Betul-betul saya coba Ya keluarlah ini yang sus coklat Dan alhamdulillah Banyak juga ternyata Peminatnya Referensinya membuat sus coklat itu Memang otodidak Saya otodidak Cuma misalnya kan mudah ya Betul ATM Berlaku Berlaku Bosing aja kita lihat resep Kita yang coba Misalnya cari ininya Yang pasti Iya sahabat Strabist TV Ternyata Siapapun orangnya Siapapun pengusahanya Yang namanya ATM Tetap berlaku Amati Tiru Dan Modifikasi Dan berhasil Memproduksi Seperti Khusus ini Sus basahnya Saya punya 5 varian 5 varian rasa Rasa coklat Yang originalnya Green tea Keju Sama mocha Sekarang lagi Mencoba sih Inovasi Yang lain-lain Jadi semakin Apa namanya Tertantang Adrenalin kita Untuk membuat Berinovasi Terus-menerus Dengan varian rasanya Nah Setelah dari Sus basah Ini Nah sekarang kan Ada kemasan Sus keri Nah Untuk Sus keri Ini Dengan Brand Enase Nah ini Gimana sih Bisa keluar Brandnya Enase Jadi Enase Itu sebetulnya Jadi saya Alhamdulillah Usaha saya itu Disupport Sama sodara Yang benar juga Sudah punya usaha Usaha sendiri Dengan brandnya Memang gak feel Enase Tapi dia punya Ini Enase Akhirnya dia memberikan Saya juga Kadang untuk cari nama Brand itu Apalagi kita bersikin Untuk ke Haki Ya Bu Kadang kita berusaha Sudah ada yang pakai Nah Kakak saya ngasih nama Coba pakai Enase Saya juga Kenapa harus Enase Itu kan perusahaannya Ada-ada Yang berambil perusahaannya Tapi Ketika dia tanya Apa Kata saya Apa Kira-kira Enase Enase Enak Sekali Jadi Jadi Support Juga Buat saya Bawa produk-produk Yang Yang saya Keluarkan Harusnya Seperti brand Yang saya Pakai Wah Menarik sekali Ini Perbincangan kita Dan kita akan lanjut Perbincangan kita Setelah yang Lewat Berikut ini Terima kasih